Kedelai impor akibat fluktuasi harga internasional sangat mempengaruhi usaha berbahan dasar kedelai. Sebulan lalu, harga kedelai berada pada angka Rp11.800 per kilogram dan kini mencapai Rp14.100. Salah satu produsen tempe di kawasan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat, Ainovi mengaku, setelah harga kedelai naik selama sebulan terakhir, produksi tempe diturunkan. Sebelum harga naik, biasanya ia memproduksi 3 kuintal per hari, tetapi setelah terjadi kenaikan harga, hanya memproduksi 2,5 kuintal. AI pun menyebut untuk menyiasati kenaikan harga kedelai, harga jual dinaikan. Jika biasanya harga satu papan tempe seberat sekitar Rp500.000, kini menjadi Rp5.500.000. Meski harga dinaikan, omsetnya tetap menurun. Kan tadinya yang keuntungannya per hari Rp500.000, karena harga kedelai naik, ya jadi sekarang berkurang, cuma Rp300.000, ya. Walaupun harga sudah dinaikin ya? Ya, walaupun sudah dinaikin tetap. Jadi tidak seimbang. Kalau kan tadinya kalau menurut takaran harga sekarang Rp14.100.000, kan ini seharusnya Rp6.000.000 per biji. Kan pembeli susah, jadi cuma bisa naikin sedikit. Selain itu, pengusaha minuman susu kedelai ikut merasakan dampak kenaikan harga kedelai impor. Menurut pemilik usaha susu kedelai di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Ahmad Hendra Gunawan, sebelum harga naik, lebih dari 100 liter susu kedelai diproduksi per hari, tetapi kini berkurang. Ia mengatakan hingga kini tidak menaikkan harga susu kedelai sehingga berimbas menurunnya omset 5 hingga 10 persen. Untuk menyiasati kenaikan harga kedelai impor, Hendra pun beralih menggunakan kedelai lokal. Kalau buat kami ya, siasatnya ya kami cari kedelai bermutu lainnya yang mungkin bukan impor ya, alias lokal ya, itu potensinya sih saya lihat tuh. Saya pikir sih daripada gonjang-ganjing nanyain kenapa naik terus dan sebagainya, ya kita mau berpikir yang lain lah ya. Ini dia ada petani-petani yang lain, kenapa nggak kita bikin rekanan kek ya, gitu kan mumpung harga lagi naik, ya mereka kan pasti mau dong, ya bukan cuma beras aja yang mereka bisa tanam, karena ada kedelai ya. Kami lagi menjajaki ke sana, gitu ya. Dan mudah-mudahan sih, kalau bisa dibilang nanti semua kedelai kami itu bisa kedelai lokal ya, gitu, nggak tergantung lagi dari impor. Sementara itu harga kedelai impor sempat naik pada awal 2022 hingga di atas 11.000 rupiah, dari sebelumnya 9.500 rupiah per kilogram.